Gimana Bang ujiannya? Ya gampang-gampang susah lah Gampangnya dua kali, susahnya satu kali Nah itu mindset Pernah sadar gak ngomong gitu? Gampang-gampang Harus Yang positif tuh harus dua kali lipat Jangan biasakan ngomong kalimat-kalimat negatif tuh Wow susah sekali Pening pala aku Betul-betul pening Padahal gak lebay Ngomong tuh supaya dramatis ya gitu Supaya orang tuh kagum sama dia Oh lah tadi aku tuh, hampir mati aku Setengah mati aku Oh setengah mati Kita pake H2C Harap Ini mental orang beriman Punya harapan, itu iman Tanda kau yakin ada Allah Yakin gak abang-abang Allah maha mendengar Assami Maksud saya Amal soleh nih Kalau bisa dianggap aib Itu jauh lebih baik Tampuk-tampukkan lah Karena kamera manusia Suka bikin amal Jadi sia-sia Apa? Kamera manusia Bikin amal jadi Sia-sia Hai ustadz Kata-kata hal ini dong Terus viral Memang kalau Ana bikin konten tuh viral terus ya Masya Allah Ana Masuk parin gak si Ana nih? Penampilan sekarang Aduh Kemarin ya Ngaku-ngaku jadi wakil gubernur Ngomongnya Barakallah fikum Ngok nipu tuh Ada coba tengok Postingannya panggain tuh Minta Apa? Struktur yayasan Foto KTP Apa nanti saya bantu Sejak kapan Pak Ria Norsan Pakai bahasa Jawa? Nge-ngge-ngge Kok nge-ngge Setiap hari Setiap detik Kita tuh makin dekat dengan yang namanya Kematian Semakin dekat Setiap detik juga Kita bertanya-tanya Seharusnya gitu ya Sudah punya Bekal apa Ada yang baru datang dari luar kota Ke Pontianak Itu kan Mikirkan oleh-oleh Bawa apa Bajunya yang mana Celana dan lain-lain Padahal di Pontianak tuh ada jual Baju, celana, pakaian Perlengkapan mandi tuh Ada jual di Pontianak Malah waktu itu ada yang datang ke sini Bawa duit cash Karena kata istrinya takut tak ada ATM di Pontianak Saya karena dengar begitu Setiap menengok ATM Saya suruh di berhenti Ah itu ATM Dikira Pontianak tuh tan sekali gitu Ya gak apa-apa Namanya orang gak ngerti kan Tidak tau padahal banyak Banyak hal di Pontianak ini Jadi Ada Kesadaran yang Saya mau ngajak abang kakak Agak renungkan sedikit gitu ya Pertama tentang Amal soleh Tadi saya pas baca Al-Kahfi tuh Terdiam juga Sesak gak rasanya Iya ya Ini bukan untuk membuat putus asa ya bang kak Karena setan tuh juga suka bikin kita putus asa gitu Kan Ayatnya tuh gini Kul hal nunab biukum bil aksarina amala Al-Aksar itu dalam bahasa Arab Artinya isbu tafdil Menunjukkan orang yang paling aman Sangat merugi sekalian gitu Kalau Akbar itu paling besar Kalau Aksar itu paling merugi Berarti Ngapa dia Dia tuh sudah melakukan amal soleh Di dunia Tapi cacat amal solehnya Alladina dolla sahyum fil hayati dunia Wahum yahsabuna Annahum yuhsinuna sun'an Rata-rata nih Kalimatnya selalu gini Wahum layas'urun Iya kan Nggak ngerasa gitu Nah kita tuh disuruh punya kesadaran sama Allah Mbok yao Kalau bahasa jauhnya tuh Apa? What is the meaning of Mbok yao? Ya Sebaiknya gitu loh Ya cobalah Merenung-merenung dikit Banyak amal-amal soleh Betul Casing Penampilan Itu nggak bisa jadi Jadi patokan Apalagi nggak bisa jadi jaminan sekarang ya Karena yang bisa jadi jaminan tuh BPKB sama sertifikat tanah sekarang Penampilan sekarang Aduh Aduh Kemarin dia Ngaku-ngaku jadi wakil gubernur Ngomongnya Barakallah Fikum Ngok nipu tuh Ada coba tengok Postingannya panggain tuh Minta Apa? Struktur yayasan Foto KTP Apa nanti saya bantu Sejak kapan Pak Ria Norsan Pakai bahasa Jawa Nge-ngge-ngge Kok nge-ngge? Ini buat yang baru join-join Saya Dari Pontianak ya Bukan Sumatera Selatan Tapi mirip dengan orang Pelembang Sumatera Selatan tuh Beberapa daerah tuh ada yang Eh apa kemana Tapi ini Logar Pontianak Saya di Pontianak ya Di TikTok yang baru tau Itu sesuai dengan nama Instagram Nama TikToknya Luqmanul Hakim Pontianak Jadi Udah pernah saya bahas Tapi pagi ini Antun coba lihat Anahum Yuhsinuna Sun'an Anahum tuh Domirnya banyak Atau dikit? Berarti yang ketipu Dengan prasangkanya sendiri Banyak atau dikit? Hah? Banyak Kalau banyak tuh Satu atau dua Atau ribuan Atau ratusan ribu Kemarin kita bilang Tentang Mayoritas Lebih dari 50% Jadi abang kakak Hari Jumat ini Saya pengen ngajak kita Sama-sama Mencurigai diri kita sendiri Kalaupun sudah ada Amal soleh yang kita buat Bedaulah agar Amal soleh ini Tidak bocor Dulu Dulu mungkin masih ingat kalimat lama ya Kalimat lama ini Mudah-mudahan abang kakak masih ingat Jangan sampai Amal Soleh Soleh Kita bocor Apa? Bisa dibaca gak tulisan saya itu? Jangan sampai Amal soleh Bocor Gara-gara Karena hati kita Bocor Bocor Apa masalah hati ini? Masalah hati ini Hasan Kalau nengok orang lebih baik Hasan Cuman caranya Nelamatkan Itulah doanya Nabi Allah Ibrahim Turabbana Takobbal minna Inna ka'antas Sami'ul alim Dah Selemah itu kita mengakak Iya selemah itu Sehati-hati itu Iya sehati-hati itu Karena amal soleh dan dosa ini Punya kesamaan Sama-sama diterima Dibalas Dan sama-sama bisa di Hapuskan Dulu ada lagu Balon ku ada lima Ya kan? Ku pegang Eran-eran Nah maksud saya Amal soleh ini Kalau bisa dianggap aib Itu jauh lebih baik Tampuk-tampukkan lagu Karena kamera manusia Suka bikin amal Jadi sia-sia Apa? Kamera manusia Bikin amal Jadi Sia-sia Hai Ustadz Kata-kata hal ini dong Terus viral Wah memang Kalau Ana bikin konten tuh Viral terus ya Masya Allah Masya Allah Masuk parit gak si Ana Ini Hah? Ana yang mana Ana yang barusan tuh Yang Ana itu Masya Allah Salud antum sama Ana Apa? Masya Allah Ana aja kagum Sama diri Ana sendiri Kadang-kadang Masuk parit gak? Masuk drake Kayak gitu Tapi Qurannya bilang Wahum yah sabun Annaum Yuhsinuna sun'a Mana ada mereka Yang nyangka itu Masya Tidak Bagi mereka itu Masa oleh Inilah Jumat nih Yang kadang-kadang Saya tuh Wala Kena lagi Tapi lihat Ayat 98 nya Terhibur lagi kan Ada kalimat Wakana Wa'adu Rabbi Hakko Atau Wa'adu Rabbi Hakko Fama'i amal Mithkola Zaratin Khairai Yara Wa'amai amal Mithkola Zaratin Syarai Yara Oke sekecik Aku penamal Soleh Jadi gini Maksud saya Mental kita tuh Adalah mental H2C Apa? Kalau H2C Kalau H2C kan Ratusan juta Nah ini Di atasnya lagi H2C tuh Milyaran harganya Apa tuh H2C Merek motor Tidak Harap Harap cemas Harapnya dua kali Cemasnya satu kali Maksudnya gimana ya Berharap Allah terima amal Soleh itu iman Namanya Apa? Berharap amal Soleh diterima Ada balasan Dari Allah Ada surga Ada Amalan yang Tidak disiasiakan Oleh Allah Allah maha melihat Allah maha mendengar Itu namanya Harap Harap Apa? Tapi cemas ini Juga kita perlukan Makanya bahasa kurang itu Bainal khauf War roja Al khauf War roja Ar roja Itu namanya Berharap Tapi hari ini Kata-kata Ar roja Identiknya Sama sesuatu Kelompok Ustaz Sudar Paham Maka saya pake H2C Harap Harap Cemas Ini harganya Lebih mahal Dari H2 Yang kaos kaki itu Ini ngapa Jadi ramai Ngomongkan Asam Sulfat Saya kan Tidak ngerti Kalau itu Untuk ibu hamil Iya Saya itu Tidak ngerti Kalau itu Untuk ibu hamil Asam folat Di bengkel Asam Sulfat Untuk ibu hamil Gitu maksudnya Suka kita ya Suka Mancing-mancing Saya sih polos Tidak paham Saya Skip-skip Tidak bahas saya Asam Sulfat Asam folat Tidak Biar urusan yang lainnya Nanti Aman soalnya kita boncor Gara-gara hati kita kotor Siapa tau Dimasuk surga Dose dia Pindah ke kita Janganlah Dia udah Dia udah ada yang urus Banyak yang urus Dia pamannya Punya Eh Ada orang surga Lalu Jika pahaya Yuk kita bahas Asam lagi Eh bahas Asam H2C Harap 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 Cemas Dua kali kita berharap Sama Allah Ya Allah kau lihat Apa yang aku lakukan ini Ya Allah tolong lihat Ya Allah Apa yang sedang Hamba lakukan Kecik memang Ya Allah Semoga kau terima Itu harap namanya Al-Khauf Al-Raja Kalau di Quran Sebutnya Al-Khauf War-Raja Nah di Indonesia Diterjemahkannya Harap Harap Cemas Saya lebih suka H2C Kata-katanya Karena harapnya Dua kali Sama kayak orang Biasa bilang gini Gimana bang Ujiannya Ya Gampang-gampang Susah lah Gampangnya Dua kali Susahnya Satu kali Itu mindset Pernah sadar gak Ngomong gitu Gampang-gampang Harus Yang positif Harus dua kali lipat Jangan biasakan Ngomong kalimat-kalimat negatif Wah susah sekali Pening pala aku Betul-betul pening Padahal enggak Lebai Ngomong tuh supaya dramatis Supaya orang tuh Kagum sama dia Allah Tadi aku tuh Hampir mati aku Aku tak mati Setengah mati Setengah mati Setengah mati Kita pakai H2C Harap Harap Ini mental orang beriman Punya harapan Itu iman Tanda kau yakin Ada Allah Yakin Abang-abang Allah maha mendengar Assami Berlapis Belapis-lapis tuh Allah ampunkan Tenang aja Ini pelacur Ngasih minum anjing Mis masuk surga Abang akak Insya Allah Diampunkan Allah Sungguh-sungguh lah Tapi juga tetap Harus dalam kondisi sadar Cemas-cemas kita Kalau amal soleh kita bocor Supaya kita Hati-hati Dalam menikmati Amal soleh Semua orang Berhak Untuk dapat surganya Allah Berhak Semua Saya ini lagi Suka Nelusuri Kata-kata Hakkon Di dalam Quran Kan Al-Hakum Kebenaran tuh Datang dari Rabbim Maka nomor satu Tadi malam diskusi kita Bukan cari orang yang pintar Bukan cari orang besar Bukan cari orang baik Nomor satu Jadilah orang yang Benar Nomor satu itu dulu Karena benar Pasti nanti dibesarkan Nama Allah Kenapa belum besar Jangan-jangan Belum benar